Sejak tahun 2009, almarhum Taufi Kemas menjabat sebagai Ketua MPR RI. Pokok pemikiran Taufi Kemas bersama rekan-rekannya di MPR tertuang dalam empat pilar bangsa Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, kita capkali menyaksikan mudahnya kekerasan terjadi di tengah masyarakat. Bentrokan antar kelompok warga, seperti yang terjadi di daerah Kalipasir hari Jumat lalu, adalah salah satu contohnya. Penyelus sejumlah bentrokan bisa berupa kesalahpahaman, ataupun perbedaan pendapat. Tidak sedikit kerugian ditimbulkan bentrokan dan kerusuhan. Orang yang tak berdosa pun jadi korban. Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat ini tentu mengusik kita semua, termasuk Ketua MPR Taufi Kemas. Bersama empat wakil Ketua MPR, menelurkan empat pilar bangsa. Keempat pilar bangsa Indonesia ini diharapkan bisa jadi pengikat persatuan dan kesatuan Indonesia. Inti dari empat pilar tersebut memang sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia. Namun Taufi Kemas dan rekan-rekan di MPR melihat, nilai-nilainya semakin hari semakin memudar. Karenanya, Taufi Kemas mencoba untuk mengingatkan kembali kita semua atas nilai luhur yang tertanam di dalam empat pilar bangsa Indonesia. Kini kita semua berharap, niat luhur untuk mengedepankan empat pilar kebangsaan bisa terwujud. Dan Indonesia bisa jadi negeri yang damai, sejahtera. Seperti yang dicetak-citakan pendiri negara ini. Tim Liputan RCTI melaporkan.